Pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia lebih dari satu tahun. Selama itu pula, masyarakat memiliki kebiasaan baru untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satunya adalah rutin menggunakan disinfektan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti yang dilakukan Yesi Rasela Valentino, Yesi mengaku rajin menyemprot disinfektan ke benda-benda yang sering disentuh seperti kegagang pintu, tas, hingga mobil pribadinya. Dalam sehari, Yesi bisa menggunakan disinfektan sebanyak 25 kali untuk memastikan sekelilingnya aman dari virus corona. Dengan rajin menyemprot disinfektan, ia yakin terlindung dari penularan COVID-19. Kalau aktivitas di luar ya mungkin sampai 25 kali, 25 sampai 30 kali ya. Ya, itu saya terasa sekali ya sangat aman. Puji Tuhan saya belum terkena COVID-19 ya dari tahun lalu gitu ya Pak. Jadi, karena saya dari awal memang aware dengan virus corona ini. Terutama waktu viral di Cina ya. Dulu sih waktu awal, pertama kali virus corona booming di Indonesia. Itu saya beli sih di Pasar Pramuka. Saya stok itu, saya belanja hampir habis 15 juta rupiah sih. Untuk N95 ya. Dokter spesialis paru Balai Kesehatan Paru Masyarakat Purwokerto, Jawa Tengah, Cempaka Nova Intani mengatakan, penggunaan disinfektan saat ini kurang efektif untuk menjegah penyebaran virus corona. Penularan terbesar virus COVID-19 varian delta menurutnya adalah melalui udara yang masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan. Karena kan sifatnya sudah aerosol saat ini, jadi lebih mudah dia menularnya lewat inhalasi atau terhirup ya. Jadi, yang lebih ditegankan kepada penggunaan masker, protokol kesehatan, cuci tangan gitu. Jadi, untuk nyemprot-nyemprot bahan desinfektan ke benda-benda sekitar kita, lebih dijarankan bisa atau dikurangi sehari sekali cukup. Selain efektifitas, penggunaan disinfektan berlebihan juga dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan manusia. Penggunaan dalam takaran yang berlebih dalam jangka pendek dapat menimbulkan iritasi di bagian dalam mata dan hidung jika terkena semprotan secara langsung. Sementara dalam jangka panjang, penggunaan disinfektan berlebih dalam kadar tinggi bisa menyebabkan kanker, mulai dari kanker lambung, kanker kandung kemih, dan kanker paru. Cempakan Nova menjelaskan bahan utama kandungan disinfektan adalah alkohol atau klorin. Klorin, jika masuk ke dalam tubuh manusia dalam kadar lebih dari 6 part per milion setiap hari dalam jangka waktu di atas 10 tahun, bisa menyebabkan kanker kandung kemih. Bahan penyerta disinfektan juga mengandung formaldehide atau formalin. Bila disemprotkan ke tubuh manusia dengan tekanan antara 0,7 sampai 15,2 part per milion dalam jangka waktu 20 tahun, turut berpotensi menimbulkan kanker. Meski begitu, kasus kanker karena penyemprotan disinfektan terhitung jarang terjadi. Karena itu, Cempakan Nova menyarankan untuk menggunakan samun cair daripada disinfektan. Habis buka makanan, habis buka kotaknya itu, kita cuci tangan, biar res. Virusnya udah mati, nggak ada yang bisa masuk lagi, kita makan makanannya, itu udah aman sebenarnya. Jadi untuk penyemprotan bungkus, kotak makan itu, sebenarnya tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Cempakan Nova menambahkan, menjaga kebersihan dan memperketat protokol kesehatan yang dinilai lebih utama untuk mencegah tertular virus corona. Arief Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.